Rian merupakan seorang atlet bola basket, dan Rian mencetak 144 poin pada musim ini. Dia mencetak semua poinnya melalui tembakan jarak jauh, yang setiap tembakan tersebut bernilai 3 poin. Diketahui juga bahwa Rian bermain dalam 16 pertandingan pada musim ini. Pertanyaannya adalah, berapa banyak tembakan yang dilakukan oleh Rian di setiap pertandingannya, di mana kita mengansumsikan bahwa jumlah tembakan yang dilakukan Rian itu selalu sama di setiap pertandingannya. Jadi sekarang, apa yang harus kita lakukan? Dari soal cerita tersebut, kita tahu bahwa semua total poin yang Rian peroleh adalah 144 poin, bukan? Di mana ia memperoleh semua poinnya itu melalui tembakan jarak jauh, yang setiap tembakannya itu bernilai 3 poin. Jadi kita mau bagi 144 dengan 3. Jadi 144 dibagi 3, kita akan coba hitung dengan pembagian bersusun, ya adik-adik. Di sini 144 dibagi 3. Kita akan mencari tahu 3 dikali berapa paling mendekati 14, yaitu 3 dikali dengan 4, sama dengan 12. 14 dikurang 12, sisa 2 di sini, 4-nya kita turunkan, lalu 24 dibagi 3, itu sama dengan 8. Jadi 3 dikali 8, yaitu sama dengan 24, kita tuliskan di sini, 0 artinya tidak ada sisa, berarti 144 dibagi 3 sama dengan 48. Kita ketahui bahwa Rian melakukan 48 tembakan pada musim ini. Kemudian, kita akan mencari tahu lagi nih, kan yang ditanyakan adalah, banyaknya tembakan yang dilakukan oleh Rian di setiap pertandingan, di mana bila ia melakukan tembakan yang sama di setiap pertandingan ya. Jadi di sini, kita sudah punya 48 tembakan dibagi dalam 16 pertandingan yang Rian lakukan pada musim ini. Jadi 48 dibagi 16, itu sama dengan 3 tembakan per pertandingan. Jadi sekarang kita sudah dapat jawaban akhirnya ya adik-adik. Jadi Rian melakukan 3 tembakan per pertandingannya, atau 3 tembakan di setiap pertandingannya.